bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya sedikit menyampaikan informasi terkait mutasi di jajaran TNI khususnya angkatan darat ternyata disini salah seorang yang ikut dimutasi seorang jeneral adalah mayor jeneral TNI kunto arif iboyo wibowo SIP yang mana sebelumnya beliau adalah panglima divisi empatri tiga kostrat saya bacakan dulu sedikit disini kawan ya bahwa ogerbong mutasi dan promosi di lingkungan markas besar tentara nasional Indonesia atau Mabes TNI dan tiga matra kembali bergulir panglima TNI jeneral Andika perkasa memutasi 328 perwira tinggi atau pati TNI melalui keputusan nomor 66 garing angkar mawi 1 garing 2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI nah salah satu yang digantikan disini diantaranya adalah Panglima Kodam atau Pangdan tiga Siliwangi dari mayor jeneral TNI Agus Sibianto digantikan oleh mayor jeneral TNI kunto arif iboyo SIP dimana disini mayor jeneral TNI Agus Sibianto dipromosikan sebagai wakil kepala staf angkatan darat sedangkan mayor jeneral TNI kunto arif iboyo yang sebelumnya merupakan Panglima divisi tiga Infantri Kostrat menjadi ya Panglima Kodam tiga Siliwangi nah saya ya lanjut kawan ya tadi sudah dibaca akan beritanya tuh saya banyak kenal perjalanannya sang jeneral ini kawan Pak kunto ya karena kebetulan dulu saya masih sempat pernah sama-sama waktu di Kostrat cakrah jadi setelah ya pantaslah menjadi terus menjadi Panglima Kodam karena semua sudah dilalui medan pertempuran sudah kenyang dari Sabang sampai Maroke ya bahkan tidak sedikit warga atau rakyat Indonesia mengenal sosok jeneral teknik kunto arif iboyo di daerah-daerah operasi kenapa sangat dekat dengan rakyat sangat dekat dengan warga di saat di daerah operasi itu di daerah pertempuran di daerah operasi beliau juga sudah pernah di lembaga pendidikan jadi sudah tahu tentang bagaimana itu mencetak prajurit ya pernah di pendidikan dan latihan jadi sudah tahu lah bagaimana cara mencetak prajurit kemudian setelah beliau masuk ke teritorial semakin dekat dengan rakyat karena memang itulah teritorial dekat dengan rakyat ya dan bahkan dimanapun beliau berada selalu mengajak masyarakat setempat untuk membangun ekonomi yang saya tahu khusus di bidang pertanian karena di situ ada hasil karya daripada sang jeneral ya Pak Kunto ada karyanya yang yang sangat erat hubungannya dengan pertanian yaitu pupuk ya mungkin bisa dicari di pupuk organik itu ya mungkin bisa dicari di Google banyak tuh informasinya bahkan di YouTube yaitu memanfaat pupuk organik bios 44 untuk pertanian dan itu dikembangkan dimana-mana dan beliau selalu mengajak masyarakat khususnya para petani apapun ya entah petani padi perkebunan beliau selalu membantu di situ ya meningkatkan hasil pertanian dengan naiknya jabatan satu tingkat ini saya punya keyakinan ya semakin banyak kontribusi ya karena memang salah satu fungsi kodam atau mungkin komando teritorial adalah untuk bisa mengatasi kesulitan rakyat seluruh kelilingnya maka kita sebutnya rakyat yang sudah kenyan di bidang petumpul dan sangat dekat dengan rakyat jadi bulian dikenal bukan karena anaknya patris patris trisno saja bukan ya memang cerdas pintar banyak karya banyak dari pertempuran oke ya sudah dilalui semua di pendidikan dan latihan oke di teritorial oke kenapa saya saya pernah itu beberapa udah beberapa waktu lalu lah waktu sempat ngobrol-ngobrol sama beliau saya bilang mudah mudah-mudahan abang terus naik jabatan dan pangkatnya wah malah saya dimarahi ah kamu ini jangan jangan minta-minta jabatan kalau dikasih yaudah jalankan sesuai dengan tupuksi nggak usah nggak usah minta-minta jabatan kenapa begitu wah kaget saya saya bilang siap artinya Pak Kunte ini bukan orang yang gila jabatan bukan tapi kalau diberi tanggung jawab pasti dilakukan sesuai dengan tugasnya ya loyal kepada negara melalui pimpinan atasan dan selalu membenahi hal-hal yang kurang yang ada di dibawah tanggung jawabnya nah dibenahi ya banyak dibuat tuh terakhir saya lihat videonya apa fotonya kayak itu waktu saya lihat naik-naik sepeda-sepeda yang di sepeda motor kayak itu ya ya karena memang sepengetahuan saya Pak Kunte ini suka inovasi sesuatu yang baru demi siapa bukan demi untuk orang banyak baik itu untuk kepentingan TNI maupun untuk kepentingan rakyat nah disitu kawan jadi jadi bukan karena Pak Turisiturisno adalah mantan wapres wakil presiden yang ke-6 terus beliau juga jeneral terus begitu saja Pak Kunte ulang game karirnya tidak bisa diuji bisa dites saya bisa menjadi saksi karena pernah sama-sama dan saya tahu juga karena pernah saya latih beliau siapa yang bilang anak general tidak susah diatur siapa yang bilang nah saya ini saksi hidup masih hidup saya jadi pelatih rider salah satu yang pernah saya latih Pak Kunte oh habis di kepalanya aku hantam pakai kayu kayu besar segini diterima kalau dipikir-pikir saya ini junior jauh saya lulusan AKB 1999 Pak Kunte 1992 jauh di atas saya ya kan waktu itu Pak Riamijat Pak Kunte ini adalah kepala staf angkatan darat tapi ada yang bilang pendendam tidak ada tidak ada malah itulah yang membuat kami semakin dekat itulah salah satu kebanggaan saya sampai sekarang jadi kalau ada yang bilang katanya kalau anak general itu susah diatur tidak mau di apa tidak saya buktinya sudah masih ada saya berani ngomong di depan publik ini karena saya saksi dan bahkan yang saksikan juga itu satu batalion tuh batalion 412 kostrat nah itu Proorjo tuh tahu bahkan seluruh pelatih tahu bagaimana saya melatih ini tidak pandang mulu dan disitulah saya mau lihat cerita-cerita yang ku dengar tah kalau anak pejabat susah diatur ada general susah diatur eh tidak ada juga saya lihat dari sosoknya Pak Kunt waktu itu ya kalau tidak salah kapten senior mau mahayur itu habis selapa ya jadi saya latih ya ada yang bilang anak general itu jarang keda operasi siapa bilang semua bisa jadi saksi mulai dari Aceh sampai Papua Sabang sampai Maroke makanya saya katakan ini adalah general yang sudah kenyang di Medan Tumpur dan bahkan di daerah Tumpur pun bisa dekat dengan warga dekat dengan rakyat saya ketemu tuh Pak ada yang saya sudah anggap kakak sendiri tuh Pak Haji Andi Tajermin Nur Haji Andi Tajermin Nur yang punya perusahaan PT Indi Matang Group Boswa yang ada di Timika beliau beliau ngomong sama saya eh kenal abangmu gak eh siapa iya nanya Patri Bang Kunto iya pernah kesini tuh ah saya lihat loh kok bisa kenal disitu saya berpikir bahkan saya ada cerita waktu di Latisitarda ya kalau nggak salah di Kalimantan ada di video saya itu ada yang nanya Pak saya kenal Pak Kunto itu kenal dari mana waktu Latisitarda kayak gimana ceritanya itu Latisitarda di tempatnya katanya jadi waktu itu Pak Kunto taruna kemudian mau ada kunjungan kau datang kak ibu ya ibu kandunya Pak Kunto apa yang mau datang kemudian mau disiapkan Pak Kunto mau disiapkan mobil mobilnya gubernur apa Pak Kunto gak mau malah naik anu mobil andong-andong ke apa ke PT PT artinya Pak Kunto ini bukan seseorang yang tiba-tiba di di karbit manja kemudian jadi orang tidak bukan kawan kalau ada juga beberapa anak general yang dimanja tidak jadi tidak jadi ada dan tidak sedikit ada baik senior-senior saya saya lihat oh itu anak general anak pejabat ya tapi mungkin karena kurang dalam hal karya ya karirnya juga biasa-biasa landai jadi ini jadi ini untuk mematahkan kawan ya bahwa kita semua diberi kesempatan untuk bisa berkarya untuk bisa maju mau anak general kah bukan anak general kah tapi karena karya tapi karena pengalaman-pengalaman yang disumbangkannya nah itulah yang membuat orang jadi ini kawan kalau benar bisa diadu adu adu pengalaman tuh ya kenal kenapa saya bicara yang saya katakan tadi saya kenal general ya san general pak kunto itu sejak saya masih LENAN 2 ya LENAN 2 lah waktu itu pertama ketemu di pisukoh ini ya mudah-mudahan dengan semakinnya jabatan ini semakin banyak karya yang dihasilkan dan semakin banyak manfaat khususnya kepada TNI termasuk di lingkungan sekitar wilayah eh tanggung jawabnya yaitu wilayah Jawa Barat ya sukses salam hormat general siap adiasu sukses selalu dan sehat selalu dan kita doakan kawan kita doakan selalu ya mahir general TNI kunto Arifbo selalu berikan keselamatan dimurahkan rezekinya dari dimurahkan rezekinya di berkahi umur yang panjang termasuk kita doakan juga ya Pak Trisitrisno ya beliau adalah sesepuh sesepuh kita di NKRI ini yang terus memberikan wejangan-wejangan yang terbaik ya ini saja semoga informasi ini ada manfaatnya dan kebetulan saya dari Jawa Barat selamat datang di wilayah Jawa Barat jeneral ya sekali lagi salam hormat merdeka NKRI harga mati bravo TNI bravo NKRI TNI sinergi dengan Polri didukung rakyat Indonesia mantap sip